Halo apa kabar semuanya selamat balik kembali di channel film keren di video kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Kingsman Golden Circle film ini merupakan film lanjutan dari film Kingsman film ini menceritakan agen X yang mempunyai misi menyelamatkan dunia dari gembong narkoba jangan lupa untuk nyalakan lonceng like comment share dan subscribe untuk mendapat update film keren lainnya jangan berlama-lama lagi Mari kita saksikan alur cerita film Kingsman Golden Circle selamat menonton film dimulai dengan X yang baru keluar dari markasnya tiba-tiba muncul seorang yang ternyata itu adalah Charlie yang merupakan temannya dulu sewaktu masih mengikuti tes menjadi anggota Kingsman Charlie pun tiba-tiba langsung menodongkan pistol ke arah X dan memintanya masuk ke dalam mobil namun pada saat Charlie lengah X berhasil menghajar Charlie dan menyuruh sang supir untuk segera jalan dari sana X dan Charlie pun bertarung dengan sengit di dalam mobil itu yang diikuti beberapa mobil dari anak buah Charlie tersebut karena pertarungan yang sengit itu sang supir tidak sengaja terkena pisau dari ujung sepatu milik X yang membuatnya tewas seketika mobil yang itu akhirnya menabrak sebuah tiang pembatas jalan yang membuat Charlie terlempar keluar hingga tangan robotnya tertinggal di dalam mobil XC kemudian mengambil alih kemudi mobil dan pergi dari sana yang dikejar oleh anak buah Charlie XC kemudian meminta bantuan dari Marlin untuk membuatnya bisa lepas dari kejaran anak buah Charlie XC diarahkan masuk ke dalam taman kota dan disarankan untuk menggunakan rudal untuk menghabisi anak buah dari Charlie tersebut setelah berhasil lolos XC kembali diarahkan menuju markas rahasia dalam sebuah danau yang membuatnya kembali lolos dari kejaran polisi setempat setibanya di sana XC langsung bergegas pergi karena ada acara bertemu dengan Tuan Putri dari Sweden namun tangan robot milik Charlie yang tertinggal dalam mobil ternyata masih dapat bergerak dan mengambil data dari para agen Kingsman yang ada di dalam mobil itu XC pun akhirnya tiba di rumah Putri di sini juga terlihat GBC anjing peliharaan XC di film pertamanya XC kemudian pergi bersama Putri menghadiri acara ulang tahun temanya yang bernama Brandon berpindah ke tempat dimana terdapat sebuah markas kartel narkoba terbesar di dunia yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Poppy Adams di sana terdapat dua orang pria yang salah salah satunya bernama Angel yang sedang ingin masuk ke dalam jaringan milik Poppy untuk membuktikan kesetianya Poppy mengetes kesetianya dengan menyuruh membunuh pria satunya yang bernama Carlos dikarenakan ia mengacaukan bisnis milik Poppy sebelumnya setelah membunuh Charles Angel disuruh ke sebuah salon untuk ditato sebagai tanda bahwa ia telah bergabung ke jaringan narkoba tersebut di tempat lain terlihat XC yang akan pergi tiba-tiba dipanggil sang kekasih untuk belajar cara makan kerajaan dikarenakan dirinya akan menghadiri acara makan malam dengan keluarga kerajaan Swedia XC yang sudah tiba di kantornya langsung mengadakan rapat dengan Lancelot dan pengganti Arthur yang sudah tewas di film sebelumnya Marlene yang datang menjelaskan kejadian malam sebelumnya yang dialami oleh XC dimana pelakunya adalah Charlie diperlihatkan Charlie berhasil selamat dari peledakan chip implan karena tersengat listrik dari alat kejut milik XC yang membuat chip itu rusak kini Angel yang sudah berada di salon disambut oleh robot cewek yang menyuruhnya melepas baju yang kemudian diberi tanda sebagai kartel narkoba setelah semuanya Angel kembali bertemu Poppy yang sudah menyiapkan makanan yang berasal dari daging rekanya yang ia bunuh tadi kembali kepada GSI yang sedang makan malam bersama keluarga kerajaan Swedia sang raja mengetes XC tentang masalah yang sedang terjadi tak disangka XC dengan mudah menjawab semua pertanyaan sulit dari sang raja tersebut yang ternyata ada peran Lancelot di belakang semua jawaban XC tersebut Brandon yang berada di rumah XC tak sengaja memasuki kamar pribadi dan menemukan peralatan rahasia XC ia lantas menggunakan kacamata yang itu langsung terhubung ke XC dan lalu terlihat beberapa roket meluncur menghancurkan tempat dari kediaman agen Kingsman dan markas besarnya Charlie yang berhasil dalam misinya untuk mendapat data dari semua agen Kingsman itu diberi lengan baru oleh Poppy tangan itu diberi nama tangan kiamat karena tangan itu lebih berbahaya dari sebelumnya sesampainya di rumah XC hanya bisa terdiam melihat rumahnya yang sudah hancur itu hingga datang Marlene yang memberitahu bahwa tangan Charlie itu yang mencuri datan dan membuat hancurnya rumah dan markas dari Kingsman kemudian Marlene menjelaskan bahwa XC harus mengikuti protokol darurat dari Kingsman keesokan harinya mereka berdua berkunjung ke toko anggur untuk membeli anggur yang dimana itu adalah sebuah kode untuk memasuki ruang rahasia di sana Marlene dikagetkan dengan botol whisky yang bertuliskan stasmen sebagai protokol darurat Kingsman Marlene pun menyarankan mereka untuk bersulang bagi rekanya yang sudah tewas saat isi botol tersebut tinggal sedikit XC menyadari terdapat tulisan di bawah botol itu dimana pembuatan dari botol tersebut adalah kentaki mereka berdua akhirnya sampai di kentaki Amerika Serikat dimana XC dan Marlene berhasil masuk ke dalam sebuah gudang penyimpanan anggur dan bertemu dengan seorang pria bernama Tekila XC disini menjelaskan kedatangan mereka namun agen Tekila ini tidak mempercayainya dan langsung menyerang mereka berdua XC dan Marlene kemudian diinterogasi Tekila yang masih belum mempercaya mereka berdua dan tiba-tiba masuklah seorang wanita bernama agen Jinger L yang merupakan agen stasmen lainnya agen L kemudian mengkonfirmasi kebenaran kepada agen Tekila bahwa mereka berdua merupakan asli agen dari Kingsman Tekila pun meminta maaf dan melepaskan ikatan mereka berdua XC dan Marlene yang tidak menyangka Harry masih hidup akhirnya mengunjunginya namun sayang disini Harry mengalami amnesia diceritakan kembali di film sebelumnya dimana Harry dapat selamat setelah sebelumnya Harry ditembak oleh Valentina tepat di kepalanya agen Tekila dan L berhasil menyelamatkan Harry dengan teknologi Alpajil namun membuat Harry kehilangan semua ingatannya Di markas Poppy, terlihat Charlie datang mengunjungi Poppy di sebuah ruangan mirip bioskop untuk menyaksikan artis Elton John memainkan pianonya Elton John merupakan artis yang diculik Poppy di saat Valentine melakukan penculikan besar-besaran di film sebelumnya namun tiba-tiba tubuh Elton John membiru karena efek narkoba milik Poppy yang dikonsumsi oleh dirinya Di markas Tasman, Aixi dibawa Tekila menghadap atasannya bernama Sempen Di sini Aixi menjelaskan kepada Kem tentang bandar kartel narkoba Golden Circle yang berusaha menghancurkan Kingsman dan dimana mantan anggota Kingsman menjadi anggota dari kartel tersebut yang bernama Charlie Aixi pun melacak keberadaan kekasih dari Charlie di sebuah festival musik dan Kem menugaskan Aixi mencari keberadaan Charlie bersama agen Tekila Namun di wajah Tekila muncul ruam biru yang sama dengan wajah Elton John sebelumnya Yang artinya di sini agen Tekila juga mengkonsumsi narkoba dari Poppy Kemudian Kem menyuruhnya berobat dan mengalihkannya kepada agen bernama Whiskey Marlene bersama agen El berusaha agar Harry bisa mengingat kembali jati dirinya sebagai agen Kingsman dengan memberinya shock terapi dadakan Namun cara tersebut tidak berhasil yang membuat Marlene meminta maaf kepada Harry Aixi pun berpamitan kepada pacarnya untuk menjalankan misi bersama agen Whiskey Di sini Whiskey memberikan sebuah pelacak yang harus ditempelkan kepada kekasih Charlie EGSi yang menemui Harry kemudian menemukan cara agar bisa mengembalikan ingatan dari Harry Aixi memberi Harry anjing dan kemudian Aixi berusaha menembak anjing itu yang dilindungi oleh Harry Kejadian itu membuat ingatan Harry kembali karena mirip dengan kejadian di film sebelumnya di mana Aixi pun melindungi anjingnya Saat mereka di dalam kafe, tiba-tiba melihat saluran televisi yang dibajak oleh poppy yang mengumumkan sebagian besar penduduk Amerika yang mengkonsumsi narkoba miliknya sudah terinfeksi virus dan poppy di sini menawarkan penawarnya Presiden Amerika harus melegalkan ganja dan kekebalan hukum untuk kartel miliknya Terlihat di semua pelosok negeri ruang biru sudah merebak dan memenuhi rumah sakit di sana hingga tidak mampu lagi menampung pasien baru Agen Stasman mendapati panggilan Clara yang telah disadap sebelumnya Clara ternyata mengalami efek dari narkoba itu dan meminta penawar kepada Charlie Ia disuruh pergi ke Itali di mana di sana Charlie akan memerikan obat penawarnya Mendengar hal itu para agen Stasman dan Kingsman bersiap untuk terbang ke Itali untuk mengikuti Clara Sesampainya di Italia, Eggsy dan Whiskey mencuri obat penawar dari lab milik poppy dan berhasil mengambil salah satu sample penawarnya Di sana Charlie melihat Eggsy yang kabur Sekiranya membajak sistem kereta gantung yang sudah dikendalikan oleh Harry yang membuat Eggsy dan Whiskey jatuh dari atas Terima kasih telah menonton! Saat mereka sedang bersembunyi, anak buah poppy datang menyerang sehingga Whiskey terkejut dan membuat obat penawar Eggsy terjatuh dan terpecah Dengan kejadian itu, Harry mencurigai Whiskey juga terlibat dalam kartel milik poppy Harry akhirnya menembak Whiskey, namun Eggsy berusaha menyelamatkan nyawanya dengan nanogel yang ada di dalam topi Whiskey Di saat Eggsy ingin kembali ke dalam lab untuk mencuri penawarnya Charlie meledakan tempat tersebut beserta kekasih yang masih di dalamnya Kemudian Eggsy meminta bantuan Marlin untuk melacak Wu Ting Feng di Singapura yang merupakan calon pembeli obat penawar itu Eggsy dan Harry pergi ke Kamboja untuk mendatangi markas kartel poppy Whiskey yang sudah tersadar menyusul ke Kamboja menggunakan pesawat jet milik Stasman Sementara Presiden Amerika yang alih-alih bernegosiasi dengan poppy justru malah mengurung semua pasien yang terkena efek narkoba di dalam stadion Eggsy yang sudah tiba di Kamboja tidak sengaja menginjak ranjau dan Marlin menghantikan Eggsy untuk mengalihkan para penjaga di sana Eggsy dan Harry yang telah masuk markas langsung bertempur dengan semua penjaga di sana Eggsy pun dihadang oleh Charlie yang mereka berdua pun akhirnya bertarung dengan sengit Sementara Harry yang berhasil masuk ke ruangan poppy harus menghadapi anjing robot milik poppy seorang diri Eggsy berhasil mengalahkan Charlie dengan membajak sistem tangan robot miliknya Sedangkan Harry bersama Elton John juga berhasil mengalahkan anjing itu menggunakan bola bowling Kini tersisa Eggsy, Harry dan poppy Di sana Eggsy memaksa poppy untuk menyebarkan obat penawar itu ke seluruh dunia Harry kemudian menyuntikkan narkoba kepada poppy yang sudah dimodifikasi agar efek lebih cepat Poppy pun melepaskan kode pelepasan obat penawarnya dan tewas di sana Tiba-tiba di sana muncul whisky yang membuat Eggsy dan Harry terpaksa melawan agen whisky di sana Akhirnya Eggsy dan Harry berhasil mengalahkan whisky dan segera menyebarkan obat penawar itu ke seluruh dunia Dan kemudian Presiden Amerika ditahan karena berpura-pura menyetujui kerjasama dengan poppy untuk menyelamatkan dunia Eggsy pun akhirnya menikah dengan kekasihnya putri dari Swedia Jangan lupa untuk nyalakan lonceng dan subscribe channel ini agar mendapat update film keren lainnya Terima kasih sudah menonton hingga akhir video Sampai jumpa di film keren berikutnya See you Sub indo by broth3rmax